Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Saya Muhammad Syukron Dari Pejuang RSP Kali ini Saya akan Membahas Bagaimana Menjadi seorang Yang ikhlas Nah Ikhlas ini menjadi salah satu Hal penting nih teman-teman Yang harus diterapkan dalam Kehidupan sehari-hari Nah dengan ikhlas juga Kita Itu akan membantu Menjalani hidup dengan damai Dan tidak menjadi seorang Yang pendendam Nah dengan demikian Ikhlas juga memberikan Ketentraman dalam hati nih teman-teman Nah Berikut ada beberapa tips Untuk menjadi orang yang Ikhlas dalam Menjalankan segala sesuatunya Nah Yang pertama itu Menerima Ketidaknyamanan dengan terbuka Nah Tidak menerima Apa Menerima Tidak kenyamanan Dengan terbuka itu Dalam menjalani hidup Terdapat beberapa Situasi yang Menguji kesabaran Sebagai contohnya Ketika kita lagi Perjalanan ke kantor Atau kita Perjalanan kemana Dan bertemu dengan macet Yang mana kita dapat Mengubahnya Ketika kita ikhlas Kita itu hanya bisa Menunggu dan tidak banyak Yang dapat kita lakukan Teman-teman Nah Daripada menekan Klakson yang Membuat bising Atau membuat Apa namanya Orang lain Tersinggung Dengan harapan Ada jalan yang Akan terbuka Dan kendaraan Kita akan Dapat maju Apa namanya Lebih cepat Dari yang Kita harapkan Maka lebih baik Kita menerima Keadaan Dengan ikhlas Ini teman-teman Nah Kemudian Tips yang kedua itu Menggali situasi Lebih dalam Nah Ketika kita menghadapi Situasi yang Memicu rasa cemas Dan Dan Kegelisahan Disarankan Untuk Menggali Situasi Lebih dalam Nah Sebagai contohnya Ketika Kita Merasa Gusar Atau Kita Tidak sabar Ketika menunggu Seseorang Yang datang Atau Bahkan terlambat Oleh sebab itu Kita Cobalah Gali Lebih dalam Tentang Situasi tersebut Nah Dengan Beberapa Pertanyaan Apa Sebenarnya Yang Membuat Kamu Begitu Benci Keterlambatan Walaupun Hanya sebentar Nah Itu mungkin Contoh Dari pertanyaannya Nah Kemudian Yang kedua Yang ketiga itu Melihat Permasalahan Dari berbagai sisi Nah Ikhlas dapat Kita Peroleh Dengan Melihat Permasalahan Dari berbagai sisi Nah ketika kita Melihat Permasalahan Dari Berbagai sisi Maka Apa namanya Kita akan Mengurangi Prasangka buruk Dan dapat Menentramkan Hati Nah Sebagai contohnya Itu Apa ya Mendaftar Atau Ketika kita Melamar kerja Dan kita itu Tidak Keterima Keterima Harusnya kita Melihat Dari Berbagai sisi Apakah Kita itu Masih mempunyai Kekurangan Atau Atau Sebagainya Nah Tentunya Kita juga Dapat Belajar Lebih ikhlas Ketika kita Tidak Apa namanya Mendapatkan Apa yang Kita tuju Tersebut Nah Kemudian Yang keempat Itu Harus dipaksakan Kenapa Ikhlas itu Harus dipaksakan Nah Pemaksaan Ini Harus dilakukan Dalam Hal-hal baik Terutama Dalam hal Ibadah Nah Ketika kita Beribadah pun Tidak Ikhlas Maka Ujung-ujungnya Kita juga Malah Berpersangka Buruk Terus Kemudian Apa namanya Kenapa Kita harus Beribadah Juga Itu harus Ikhlas Nah Kita itu Harus Menumbuhkan Rasa Ikhlas Itu yang Harus dipaksakan Teman-teman Nah Terus Kemudian Yang kelima Itu Mengurangi Hawa nafsu Nah Seseorang Yang sulit Untuk ikhlas Biasanya Disebabkan Karena Lebih Banyak Digoda oleh Keinginan Keinginan Yang Bersifat Hawa nafsu Nah Bukan Karena Kebutuhannya Melainkan Menginginkan Sesuatu Karena Dia Menuruti Hawa nafsunya Teman-teman Nah Maka Dari itu Untuk Belajar Ikhlas Kita itu Harus Bisa Memerangi Hawa nafsu Kita sendiri Teman-teman Nah Mungkin Itu saja Lima tips Dari saya Tentang Bagaimana Menjadi Orang Yang Ikhlas Nah Mungkin Sekian Saja Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana